Mungkin masyarakat Provinsi Jambi khususnya masyarakat zaman now banyak yang tidak mengetahui ada satu tradisi unik dari Kabupaten Kerinci Seperti halnya dengan yang satu ini Ya, Nghit Pamun Tradisi yang dikelar masyarakat Desa Pendung Talang Genting Kabupaten Kerinci ini memang tak ubahnya menunjukkan tradisi gotong royong Yang menunjukkan perasa persatuan dan kesatuan Dimana dalam pelaksanaan tradisi Nghit Pamun ini melibatkan semua lapisan masyarakat Mulai dari pemerintah desa, tokoh adat, lama, pemuda, hingga anak-anak Tradisi ini dilakukan setiap ada pembangunan fasilitas umum Seperti masjid, gedung sebaguna, madrasah, dan lain sebagainya Bagi warga yang tidak ikut dalam kegiatan ini Maka warga tersebut akan diberikan sanksi Berupa denda oleh tokoh adat Kayu balok berukuran besar yang akan digunakan sebagai tiang Ditarik dari hutan bersama-sama Dengan menggunakan hutan sebagai taningnya Satu balok besar yang ditarik oleh puluhan orang Dan dikomandoi oleh satu orang Dimana orang ini bertugas mengarahkan dan memiliki semangat kepada warga Negar menarik balok bersama-sama Suasana riang pun terlihat saat warga menarik balok dari dalam hutan menuju ke perkampungan warga Kegiatan Nghit Pamun sudah menjadi tradisi warga desa pendung talang genting Sejak puluhan tahun yang lalu Yakni dari masa nenek moyang warga desa ini Namun seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi Keberadaan tradisi Nghit Pamun atau narik balok dari Kabupaten Kerinci ini hampir punah Pasalnya tradisi ini dapat dikatakan nyaris jarang digelar saat ada pembangunan Seperti masyid, aula dan bangunan lainnya Hampir tidak terlihat lagi tradisi Nghit Pamun ini Dikarenakan pembangunan di desa Mulai menggunakan tiang dari semek Bukan menggunakan tiang balok besar Salah seorang pemuda setempat, Abdul Basit mengatakan Dengan dikelarinya tradisi ini Maka generasi muda hendaknya mempertahankan untuk melestarikannya Saya selalu pemuda asli pentagen Saya selalu pembangunan di desa Sekali, genera, turun-pembaru Dari beberapa generasi sampai sekarang Saya selalu pemuda merasa berkewajiban Menesterikan akaraga peneroyen ini Untuk menjaga ketompakan Maksudnya ketompakan Ketompakan para generasi muda Saya tetap menesterikan budaya yang Bisa dikatakan tidak ada lagi sekarang ini Jadi saya selalu karang karuna Dan pemuda pentagen Akan berusaha sekuat tenaga Mengumpulkan tenaga dari rekan-rekan karang karuna Untuk senantiasa menjaga Dan menjaga kearikan lokal yang ada di pentagen ini Penri Cek TV melaporkan Selamat menjaga